Alhamdulillah dengan adanya dibuka untuk pariwisata di Bali, ini adalah sangat-sangat baik, seadaan saya positif dan sangat menyambut baik dan positif. Karena Bali adalah parameter untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Tapi saat ini tentunya kita fokus dengan wisatawan Nusantara. Dan disinilah mulai perekonomian itu berjalan. Karena tadi sudah disebutkan bahkan hampir 100% untuk kegiatan travel ini, Biro Perjalanan Umum ini tidak ada kegiatan. Karena kita disini adalah salah satunya mengharapkan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Tapi Alhamdulillah dari tanggal 31 Julai ini sudah mulai untuk wisatawan domestik bisa berkunjung ke Bali. Jadi saya terima kasih dengan Pak Cokowi dan seluruh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mulai mudah-mudahan ini menjadi parameter untuk provinsi-provinsi lainnya. Karena tadi asita ini saya membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia terdiri dari 34 konvinsi. Baik. Sebelumnya kita mendengar langsung dari pengusaha tour and travel juga bahwa sebelum pariwisata di Bali ini dibuka, beberapa pengusaha memang sedang dalam survival strategy. Di bawah pengawasan Anda ada 7.000 tours and travel agent. Ini sudah berapa banyak yang kemudian siap untuk kembali memotar roda bisnisnya kembali? Terima kasih. Sebetulnya kita ini sudah siap seluruh 34 provinsi. Dalam arti sesuai dengan SOP dan protokol yang sudah kita buat, itu juga kita buatnya berkomunikasi dan berdiskusi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Maritim dan Investasi, dan juga Menteri Kesehatan. Jadi kita TPP itu sudah membuat SOP. Intinya tadi kalau berapa persiapan kita sudah siap. Karena lebih dari 4 bulan ini yang tadi saya bilang itu sudah tidak ada kegiatan. Dengan tidak ada kegiatan itu, kita mempersiapkan pasca COVID-19 ini. Gimana caranya kalau sudah dibuka, kita langsung terjun dengan betul-betul kita sudah siap. Baik, apakah akibat COVID-19 kemarin, bisnis tours and travel juga yang sempat tidak berputar ini jumlahnya masih tetap 7 ribu, Bu? Atau ada pengurangan? Betul, terima kasih. Memang saat ini jangankan travel agent apapun bisnis itu turun. Jadi dia hanya sekarang ini belum tutup betul-betul 100% karena kita masih berharap untuk bisa jalan kembali. Memang kalau kita diskusi, ini saya kalau sudah nanti bulan, tadinya bulan Juni, bulan September sampai bulan Desember ini tidak. Nah, betul-betul kita sangat mungkin hampir 50% tutup. Namun saat ini kita berusaha tidak tutup dan berusaha juga tidak memperhatikan atau stop untuk karyawan kita. Namun tadi, tidak mungkin juga kita saat ini untuk survive karena sudah kurang lebih 4 bulan. Jadi mudah-mudahan ini cepat kembali di bulan September ini yang tadi ada inbound tanggal 11 September untuk Bali. Mudah-mudahan itu tidak sampai menutup travel agent yang sekarang ini sudah sangat-sangat susah.